Performa Povoli Putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, sejauh ini sangat mengesankan pada musim pertamanya berkarir di Liga Voli Korea Wanita. Megawati yang memperkuat Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks, mampu bersaing dari banyak pemain terbaik lainnya yang saling adu kekuatan di Liga Voli Korea musim ini. Tak ayal, atlet asal Jember, Jawa Timur itu merupakan salah satu daftar pemain asing asal Asia yang menonjol. Situasinya pun terbilang tricky bagi Red Sparks, karena keberhasilan mereka mendapatkan jasa Megawati menimbulkan kecemburuan dari sejumlah klub pesaing menurut laporan Sport Donga. Hal ini tidak terlepas kepada performa apik Megawati yang meskipun merupakan legion asing Asia, mampu bersaing dengan nama-nama beken seperti Giselle Silva hingga Yasmin Bedard Gani. Megawati langsung menyabet penghargaan pemain terbaik pada putaran pertama dengan membukukan catatan tingkat keberhasilan tertinggi kedua dengan 48,46%. Namun dia sempat mengalami penurunan performa pada putaran kedua dan ketiga. Namun dia mampu bangkit untuk membantu timnya Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks pada putaran keempat dengan raihan empat kemenangan. Catatan tersebut juga membuat posisi Red Sparks berada di jalur yang tepat dengan peringkat empat untuk mewujudkan misi lolos ke babak semifinal playoff. Soal catatan individu, Mega sudah mengoleksi 504 poin dan bertengger di peringkat ketujuh daftar top score. Meski demikian, Pevoli berjuluk Megatron ini memilih merendah. Saya juga manusia biasa, jadi pasti ada pasang surutnya, kata Mega. Setelah babak pertama, saya mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan bola-bola yang lebih cepat dari para setter. Tapi saya tidak merasakan tekanan apapun. Sekarang saya hanya ingin dikenal karena kemampuan saya bukan hanya karena mengenakan hijab, ujar Megawati menambahkan. Selain itu, sebagian besar klub juga merasa iri terhadap Red Sparks karena dinilai beruntung bisa merekrut atlet berusia 24 tahun itu. Bagaimana tidak penampilan Mega sejauh ini memberikan pengaruh yang besar terhadap revisi kenaikan gaji pemain asing Asia. Federasi Bola Foli Korea, COVO, menaikan bayaran pemain asing asal Asia dari yang sebelumnya sebesar 100 ribu dolar AS atau setara 1,5 miliar rupiah menjadi 120,00 dolar AS atau menyentuh angka 1,9 miliar rupiah pada tahun pertamanya. Kemudian pada tahun kedua, gaji tahunan pemain Asian Quarter mencapai 150 ribu dolar AS termasuk pajak atau sekitar 2,37 miliar rupiah. Meski begitu, saingan Mega juga bertambah karena COVO akan memperluas seleksi kuota pemain Asia ke 64 negara yang terdaftar dalam AFI. Namun hal itu justru membuat Mega merasa lebih tertantang karena ia harus bersaing dengan banyak pemain Asia untuk tetap berkarir pada Liga Foli Korea musim depan. Jika melihat penampilan di AFI CUP dan VNL, Volleyball Nations League, kemampuan para pemain Asia tidak kalah dengan pemain-pemain di Eropa, ucap Mega. Semakin banyak pemain yang masuk ke VLigi, akan semakin banyak hal yang bisa dilihat, ujarnya. Mega sendiri baru mendapatkan kontrak satu musim bersama Daejeon Jungkuanjang.